Tema kali ini adalah Cari Udang di Sungai Sobat Selanjutnya kita masak yang enak ya Dor Wah kita dapat satu ekor dong Meskipun kecil Ya maklumlah Dulu di sungai ini udangnya gede-gede Sejempol-jempol kaki rata-rata Tapi setelah muncul bunyi Tet-tet-tet-tet Populasi udang pun jadi kayak gini Wih, di samping saya ada ikan lari Gara-gara lubangnya kita gogo-gogo seperti ini Wah, ini ada seekor udang Dor, nah, kena Lumayanlah, kalau dikumpulkan banyak juga Ini adik saya panggil-panggil, katanya ada udang di sini Dor, kena kau Yang ini lumayan ya, sobat Wah, ada lagi katanya, giliran adik yang tembak Dor, kena juga dong Jadi kita ini sekalian mengenang masa kecil ya, sobat Dulu sering master ikan kayak gini Wih, ada ikan lili, sobat Kemana tadi ya? Wih, kesana Ayo kita kejar Ya, dia sembunyi di sampah-sampah ini deh Aduh, pasti susah mau dicari Kita lihat ada buah, cantik ya Cantik sekali, gak tau ini buah apa Ada yang pernah coba? Seperti ini Pengen nyoba tapi takut keracunan Oke, next, kita lanjut Oke, kita lanjut perburuannya Dor, dapat Lumayan buat tambahan Dan di sini saya melihat banyak udang, sobat Lihat tuh Wah, mantap Ada yang sembunyi di lubang sini Dor, kena dia Kita geser lagi ke arah atas Dan ternyata di sini juga mantap spotnya Tuh, kan dapat Ya, segini-ginilah rata-rata ukurannya Dapat 50 ekor aja kan, sudah lumayan juga Pokoknya kita telateni aja Kameramen pun pengen cobain Kebetulan ada ikan mujair jomblo Jadi kita selamatkan dari kejombloan Tapi mau dibidik, malah kabur Tuh, dia sana tuh Tuh, lumayan ukurannya ya Ya, dibidik Aduh, kabur lagi Ayo semangat kameramen Dor, ih, kabur lagi Karena udah geregetan, akhirnya saya turun tangan Kita bidik pelan-pelan Ih, kena kau Ya, lolos Padahal udah nancap loh Dan dia sembunyi di lubang sini sobat Alhamdulillah, akhirnya kena juga ya Kameramen lagi Dor Akhirnya dapat juga dia Yuk coba lagi Dor Asik Senang banget kan Dapatnya baru segini sobat Tapi lihat apa yang terjadi Hujan lebat Sampai kedinginan saya Jadinya terpaksa kita hentikan perburuan ini ya Karena sungai pun mulai keruh Hari kedua kita lanjut masak hasil masar kemarin Ini kita sedang siapkan bumbu-bumbunya ya Pokoknya kita masak yang enak Udang manis pedas Manis saat pinjam Pedas saat ditagi Oh iya, kita pakai kompor-por table Karena mau pakai kayu Masih pada basah kena hujan kemarin ya Pertama kita tumis dulu bawang bombaynya Sampai agak wangi Lalu kita masukkan bumbu-bumbu lainnya Lombok, bawang putih, jahe, dan bawang merah Tomatnya jangan lupa masukin juga ya Di osreng-osreng sampai agak layu Lalu tuang air putih secukupnya Kita biarkan sampai mendidih oke Setelah mendidih, jagung kita cemplungin duluan Karena matangnya kan lebih lama Sambil menunggu kita kasih saus cabai Saori saus tiram sesuai selera Kecap juga Gula pasir sedikit Biar ada manis-manisnya gitu Nah, ini tepung maizena yang sudah kita cairkan Gunanya supaya kuahnya jadi agak kental-kental mantap Pokoknya biar kayak kuah seafood-seafood gitu loh Next, ikannya lagi kita cemplungin sobat Setelah beberapa saat Udangnya lagi ya Kita cemplungin juga Sambil nunggu matang Kita kasih penyedap rasa Dan garam juga secukupnya Tinggal nunggu nih Dan sepertinya sudah matang sobat Yuk kita tuang Wihih, lihat sobat Mantap sekali ya Inilah udang pedas manis Yang kebanyakan jagungnya Segera kita coba Bismillah Am Hmm serius rasanya gak mengecewakan sobat Pokoknya top Udangnya ini loh yang bikin mantap sekali Biar kecil tapi rasanya nendang Jagungnya pun juga dicobain adik Mantap Ini udang yang gede kita coba Am Wah 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 Lebih top Adik makan ikannya Dan petenya juga Masakannya sederhana Tapi dinikmati di alam seperti ini Membuat rasa yang enak Jadi lebih enak lagi Ini yang campur kuah-kuahnya ini sobat Pasti lebih enak Am Wah Susah dijelaskan dengan kata Oke sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.